Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore malam imsaks gimana teman-teman kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja ya diberikan kesehatannya lancarkan rezeki amin apalagi subscribe dan like video ini Insyaallah rezekinya banyak amin jadi jadi di pagi ini ada unitnya terios dengan keluhan lambang ABS nyala nih posisi mesin udah hidup ya udah nyala maksudnya ini dia nyala tuh nyala terus enggak mau mati ini penyakitnya dari game apa jadi nggak bisa langsung kejahat dari ini dari itunya jadi tetap aja kita harus pakai scanner karena ini bagian dari sensor atau elektrikalnya biasanya sih biasanya ada kabel yang putus tapi kan kita nggak tahu juga apakah ada kerusakan di sensornya atau dari kabelnya atau dari komponen yang lain makanya kita pakai scanner ini kabelnya sker ada gua colokin tepatnya di sini ya nih kek ini atau kapernya dilepas dulu di colokin kabel di sini sudah lanjut ini skernya gua mau cek pakai DS3 ini namanya kabel ini mesinnya 2nl nanti bakalan ketahuan ya bagian mana yang rusak biasanya sih kabel kalau nggak kabel kita langsung aja ya karena menunggu itu baik meskipun gimana gitu nah ini nggak usah nih Oh nah ini ini jadi teman-teman ketahuan yakni ada c0 200 frw open wire sorted jadi bagian depan itu bagian roda atau sensor atau kabel yang bagian depan ini ada masalah ntar kita cek langsung ke depan Oke mudah-mudahan cepat jadi ini gua ada di kolom mobilnya kita cek ini kabel disini bagus ya kabel sensornya yang sebelah kanan ke atas juga oke nah sekarang kita yang nah ini yang kiri sensornya kabelnya bagus ya ke atas nanti kita cek aja dulu ya untuk bagian belakang oke ya nggak ada yang putus nyambung ke atasnya juga oke nggak ada yang putus juga bisa dilihat ini nih jadi kalau udah ntar kita cek di bagian di bawah kap mesin ya untuk bagian dalam kap mesin ini bagian mesinnya tadi sambungan kabel itu ini ya ini ke soketnya bagus untuk yang sebelah kiri ntar kita cek sebelah kanan sebelah kanan letaknya agak di dalam hal itu tuh waduh putus kelihatan nih gua set-set-set ini ini temen-temen ya nih putus ke sini nih nih putus ntar kita coba sambung ini putus nggak tadi tuh yang putus bagian disini ya ini ini udah gua repair nggak repair disana juga lepas aja ditarik nggak ditarik sih dilepaskan ikan ada plug body-nya nih laporan itu disini tadi bawah aja atau dibawah aja nge-refernya biar lebih gampang kalau dari atas ya susan disini aja jadi spesial lebih luas gua udah pasang tinggal di sholokin aja ini udah gua sholokin lagi ya soketnya sampai bunyi klik ini udah nih jadi gua pasang tinggal di coba lagi di reset nih gua udah di dalam mobilnya lagi mau gue nyalain apakah si lampu lampang ABC ini masih tetap nyala apa enggak kita coba aja ya udah hilang ya teman-teman udah udah nggak nyala lagi kalau ini pintu pintu nih ini sitel emang nggak usah aja gua pasang nah ini udah nyala lagi tapi tetap kita bakalan gua cek lagi pakai scanner biar ngapus historinya ntar nggak nyala lagi itu tadi kabelnya putus jadi meskipun lambangnya udah nggak nyala lagi tetap bakalan gua tes pakai scanner ya dia lebih enak aja biasanya kalau bekasan river kayak gitu nanti masih ada historinya tapi kadang kita lihat aja dulu biar lebih enjoy everybody ini tadi yang ini ya teman-teman nih masih kita coba kita hapus kita clear switch off terus tulu 15 detik baru di on kita klik Oke setelah 0 nih nih kalau udah kayak gini berarti udah real ya masalahnya udah selesai soalnya kalau misalkan dia masih ada di sini bakal kayak tadi nih Karen ada betulisan di atas sini nih Karen ini udah nggak ada ya udah normal jadi cukup sekian video dari gua semoga bermanfaat jika suka like aja kalau nggak suka silahkan desek tapi subscribe lah tetap soalnya semua ini demi kalian demi adsen sih sebenarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat kawan sub indo by broth3rmax